G.H. Abdulmanan, Ketua Lembaga Da'wah BPNU yang meskipun mondoknya hanya 3 bulan ini sebetulnya problem jadi baru di sini, ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan ini masalah gak boleh, mondok itu harus buat tulis zaman orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafa hati kamu di akhirat yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius akhirnya punya hak safa sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa bisa saja seperti ini misalnya begini siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam begitu juga wakshi kotilu ahab bin nasi ila Rasulullah pembunuh Sayyid Hamzah akhirnya juga masuk Islam begitu juga Abu Sufyan dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar ketika perang kontak akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim lembaga dakwah lembaga dakwah BPNU yang meskipun modoknya hanya tiga bulan ini sebetulnya problem sehingga saya kesini ini sebetulnya gak pernah merasa ibadah ini bukan dakwah ini show dakwah jadi yang namanya dakwah itu ya orang-orang di kampung gak bisa ngaji diajarin ngaji seperti saya di Jogja di Rembang kalau ini show dakwah dan ini ada agak kesalahan karena mondoknya hanya tiga bulan jadi gak bisa bedakan mana dakwah mana show dakwah ini jelas show itu mungkin yang benar-benar dakwah yang sekarang sedang bikin menjadi pedalaman Kalimantan pedalaman Sulawesi atau saudara-saudara kita yang di Korea saya kemarin di Korea itu dakwah betul kalau ini-ini agak-agak tontonan ya tapi masih bagus lah melihat wajahnya HB ulama itu ibadah tapi begini ya yang jelas saya berharap sekali saya diundang sekali ini saja jangan diulang karena mencintai ulama itu baik tapi ngatur ulama itu dosa ini murah jadi ini harus dicatat jadi Imam Malik itu kalau diundang itu marah meskipun yang undang itu seorang raja zaman itu Harun Ar-Rasyeb beliau minta supaya Imam Malik baca muatok di istana untuk anak-anaknya padahal seorang presiden mau ngajari anak-anaknya Imam Malik marah al-ilmu yuqtala ya'ati ilmu di so'an di mana-mana timba itu ke sumur apa sumur yang ke timba timba ke sumur ini agak kecelakaan sehingga saya kata orang banyak itu diiskakan PBNU tapi itu enggak pernah saya pikir karena saya melakukan kebaikan itu sebelum dapat iska saya ngajar sebelum dapat iska saya dakwah di mana-mana sebelum dapat apa iska iska saya langsung minawahi ta'ala dari Allah ta'ala jadi kalau PBNU niatnya ikror bahwa orang yang sudah manfaat diangkat itu saya terima tapi kalau merasa ngangkat saya tak lawan di pengadilan ini karena saya sudah jadi kiai sebelum diangkat PBNU ya ini saksikan ya para mukibin saya jadi kalau iska itu ikror ngakui kalau gusbak manfaat saya terima kan hanya ikror saja tapi kalau merasa ngangkat dari bawah ke atas itu tak lawan sampai pengadilan sampai di akhirat tersangkanya ya yang sedang yabat sekarang tapi saya yakin enggak kemiftahul lahir itu orang alim karena alumni sidogiri dan menantunya sehiduki di antara gurunya itu pernah mbah mertua saya karena istri saya orang sidogiri beliau juga disanan sama keluarga lasem saya ini turpiah lasem Pak Saitakil juga orang alim mbah banyak juga orang alim baru kemarin nyocokkan nasab sama saya buyut-buyutnya beliau itu adik buyut saya pernah cocokkan sama saya buyut saya sama saya tua mana tua saya buyut kamu adik buyut saya tapi saya tetap berhormat sama beliau karena ya pernah sepuh umurnya setidak jadi saya ulang lagi ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show pertunjukan supaya pertunjukan ini enggak dosa saya isi ngaji betulan tapi jangan dulang karena saya biasa ngaji rutin saya di Jogja tafsir jalan lain sudah just 2-3 pernah hatam hikam sekarang nasohi libat separuh saya ngaji di setel kiri etkon di sarang bala khutul quran di hajen lubul usul tapi sarahnya yang tori khutul usul sarahnya basahal mahfud jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan ini masalah ini masalah enggak boleh mondok itu harus buat tulis zaman tapi ya enggak apa-apa mungkin laduni ya jadi kalau mondok cepat itu kemungkinannya apa? laduni begini tapi saya tertarik apa yang dikatakan Ki Haji Abdul Mananta dimana nyangkut kalimat Tauhid saya ngaji di mana-mana bilang kalau ngaji itu yang takhpik takhpik itu detail detail itu bahasa Arabnya takhpik jadi kita misalnya berpikir secara jernih orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafatkan la ilah haillallah dan itu bi-ijma'il ulama semua ulama mengatakan demikian seolah-olah lagi itu bi-ijma'il ulama karena mansus di Quran ada ayat kulillahina kafaru iyan tahu yukfarlahumma qod salam kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilah haillallah muhammadur rasulullah berarti kalimat ini statusnya apa? penghilang kekafiran apa? penghilang kekafiran lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilah haillallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir ini kan jadi paradok lafad yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafad yang sama orang menjadi kafir itu gak ketemu nalar mbok nalar paling apapun tetap gak ketemu kecuali tadi ya dalilnya pokoknya ngotot tadi itu memang kacau itu tapi alhamdulillah mereka insyaallah ya sadar kamu jangan bayangkan mereka gak sadar terus berarti kamu doanya jelek bisa saja mereka sudah ingin sadar berhubung di gojlog ini terus gak jadi sadar jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlog sehingga yang mau sadar jadi gak apa gak sadar saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di bodoh saya saya ngajar tafsir masih di rembang sana terus saya ke Semarang delalah muyasar ya mungkin agak-agak keramat jadi tetap jam 3 seperempat saya bisa ketemu Habib Umar Hafid saya beberapa menit ya diskusi tentang manhat beliau dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa meskipun saya gak pernah kesana tapi saya tahu betul matahat beliau karena al-arwah dunudun apa mujannada begini saya sering dingetikani Mbah Mun politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa kejelasan misalnya begini siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud akhirnya Khalid bin Walid masuk apa Islam begitu juga Wahsi khutti lu'ahab bin nasi'ilah Rasulullah pembunuh Sayyid Hamzah akhirnya juga masuk Islam begitu juga Abu Sufyan dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar ketika perang kontak akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ambil sikap itu coro Jawa itu anggang-anggang anggang-anggang itu gak tegas tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail saya ulang lagi gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa detail bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mu'min atau muslim bisa saja yang sekarang sedang fasek suatu saat soleh bisa saja yang mondok 3 bulan ROIS PBNU sementara yang mondok lama kadang GRT tapi itu hanya hukum duniawi saya yakin yang GRT ini PBNU di akhirat karena mondoknya lebih apa lama itu tak jamin saya juga perencana mimpin itu di akhirat saja bukan di dunia makanya saya mohon SK itu berakhir muktamar rekat mendatang karena saya sudah kiai sebelum diangkat makanya saya ulang-ulang kalau pengangkatan itu niatnya ekror saya terima tapi kalau niatnya ngangkat gak gugat di pengadilan ini gak guyan ini betulan tapi ini hanya guyan saja tidak ini penting saya utarakan teori ngaji ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat barokah beliau karena beliau selain alim alamah muridnya Habib Salim juga beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir segab di cita juga beliau sering istifadah di beberapa kiai ini saya baca tek Arabnya kemudian saya terjemah bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat karena saya baca Arabnya yang gak setuju pemaknanya bisa gugat tapi tak jamin kalah karena saya faham betul teknya maknanya seperti itu logikanya tadi ya ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada Qatilu Hamzah yaitu Wahsi dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini yaitu Nabi Nabi itu wajahnya terluka gigi serinya tanggal orang-orang seperti ini itu gak akan gak akan bejo kalau orang Jawa gak akan falah tapi apa yang terjadi Allah menurutkan ayat Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecak orang menstigmasi orang itu gak wilayah kamu saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya atau menyiksa mereka itu wilayah saya kata Allah saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya sehingga akhirnya Pak Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu gak tegas tapi itu kearifan betul akhirnya Wahsi malah masuk Islam Khalid bin Walid Panglimanya juga masuk Islam dan beberapa orang kafir juga masuk Islam termasuk Mim Benihim ketuanya yaitu Abu Sofna ini penting saya utarakan makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi nah ini supaya khas ini khasnya orang Moldok 10 tahun jadi ini saya baca nah biar jelas ini ini nanti teknya persis ya gak saya ubah ini di kitab kitabnya Habib Kumar Hafid namanya itu Taujihun Nabi Limardotibari kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar Nabi itu orang yang sadar ya sampai ini termasuk orang yang sadar Limardotirobih menuju mendapat Ridho Tuhan atau Allah SWT sahabat catatnya ini di halaman 179 ini gak ada yang saya ubah gak saya kurangi Bismillahirrahmanirrahim jadi kita-kita para da'i para kiai itu adalah Khudama Tuhan Dalkaun kita ini adalah pelayan alam raya ini yang selalu berharap alam ini akan lebih baik lebih baik orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafa hati kamu di akhirat yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius akhirnya punya hak safa sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa bisa saja seperti ini mulai dulu ngaji terus sama Ki Abdul Manan gak pernah yang isi ngaji itu artinya gak ada perkem makanya saya gak ingin ngaji lagi karena saya ingin perkembangan Anda nanti tukang mengisi bukan yang diisi kalau saya nanti ngaji lagi disini artinya Anda kalau tetap mendengarkan itu gak ada perkembangan pancet saja si mulang gusbah sama yang ngaji sekali-kali ada perkembangan saya ngaji sama yang mulang itu bagus ya meskipun itu perkembangan yang menyesatkan ini penting saya utarakan ini daunya saya tumar orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafa'ati kamu yaitu orang ini Islam kemudian Islamnya serius maka punya hak syafa'at sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja itu masyur itu masyur kayak Syedina Umar Syedina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang akla sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama lebih lama karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul makanya makanya jangan benci orang tegas teman-teman kadang ya ada baiknya Abu Bakar itu sudah Islam tapi layin al-janib orangnya santun kalau dipisaui orang ya menengailah kira-kira seperti itu begitu juga Bilal Ammar Suheb singkat cerita Rasulullah itu sering dibully sering disiksa orang-orang kafir Rasulullah berharap wah kalau yang Islam gini terus repot melihat Umar ini petarung di pasar ukadiyah dapat uang itu kalau tarung menangan kata Rasulullah kalau ini yang Islam ya bagus beliau berdoa Allahumma aizal Islam di Umar itu kira-kira dua hari dari doa beliau Umar masuk Islam itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani kalau kamu ganggu Rasulullah tak bunuh semenjak itu orang kafir yang gentinan sembunyi sehingga kata para mereka yang Islam Islam selalu jaya mut aslama Umar ketika Umar masuk apa? Islam itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah ngentikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar nah bisa saja seperti itu jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah karena kita ini tidak mengendalikan dunia tidak mengendalikan hidayat hanya Allah piambak yang ngasih apa? hidayat maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un awyatu ba'alihim awyat rasulullah yang ahabul khalti ilah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada cuma kita tegas dalam kebenaran saja tapi gak perlu tegas dalam mengawal kebenaran kenapa demikian? karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ilah yaumil yang jaga Islam bukan PBNU bukan PP Muhammadiyah bukan yang menjaga Islam namun Allah makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mutir Islam itu gak mau gak mau betul masyur itu dalam tarikh-tarikh Umar mimpin itu sukses banyak futuhat singkat cerita akhirnya orang itu kelangenan wah kalau Umar meninggal kayak apa sehingga Abdul bin Umar setiap jalan-jalan itu dibully kalau sekarang dibully ya Abdul bin Umar bapak kamu itu gimana? sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi? kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan kamu anggap orang yang mudoyik enggak menyanyakan kambing itu enggak ya iya kata Abdul bin Umar apalagi amruhadil umat umat ini mau ditinggal gelanggang nanti suatu saat Umar meninggal mbak yao suksesi supaya jelas logika itu diaturkan ke Umar Rotiha Pahu'an ke Sayyidina Umar pertama Umar agak tertarik dengan logika itu lama-lama beliau marah tidak 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 jadi saya tetap tidak akan istikhlah tidak akan suksesi dan saya tidak akan mikir Islam Islam akan diurus oleh Allah Subhanahu terus beliau menghentikan Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar bahkan ketika ditinggal Abdul Khalki Allah Akramul Khalki Indawah yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu coba Islam dulu dipimpin Abdul Khadir ketua Wali dipimpin Wali Songo dipimpin orang top sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan karena Islam yang ngatur Allah Subhanahu jadi ini penting lo coba Ustadz itu banyak yang tidak bisa ngaji tapi ya laku saya kemarin di Korea seminggu itu TKI jadi khotip ada yang jadi mufti ada yang jadi suriah itu ada yang disana jadi suriah pulang ke kampung angon kambing lagi loh itu teman saya saya kenal ya suriah Korea artinya gini bahkan medjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW mereka digerakkan Allah untuk mikir agama karena agama ini milih Allah TKI saja mikir makanya ini penting ya dakwah ya dakwah tapi tauhidnya yang kenceng jangan dakwah kenceng tauhidnya kendur itu bahaya betul saya ulang lagi ini Dauwe H.B. Kumar jadi kata beliau kita harus yakin seyakin yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin makanya Masjur dalam tarikh ketika kafir Quresh mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti nabi kata nabi gimana jangan saya berharap kalau bapaknya tidak mu'min suatu saat anaknya mu'min Masjur dalam tarikh musuh nabi besar siapa Walid bin Mukiroh punya anak Khalid bin Walid Abu Lahab punya anak Darroh itu mu'minah yang baik Abu Jahal punya anak Ikrimah itu mu'min yang di Indonesia lebih hebat lagi bapaknya raya semua anak khafid bapaknya utun ratamat SD anaknya jadi dekan di Indonesia banyak orang gak siapa-siapa anaknya jadi presiden anaknya jadi menteri artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggup anak turuhnya pasti selalu kafir teori itu sudah salah zaman Rasulullah yaitu walid walid akhirnya punya anak khalid Abu Lahab punya anak Darroh terus siapa Abu Jahal punya anak siapa Ik ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat nanti kalau menghilangkan tawhid bahaya tetap indal huda huda Uni Soviet kayak apa mengkoptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni tapi apa yang terjadi Uni Soviet yang runtuh persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa Islam kayak Uzbek kayak ciknya kayak apa karena agama ini diurus tapi kamu ngitmai agama enggak apa-apa makanya istilahnya Habib Kumar khodama khodama itu pelayan enggak apa-apa kita ngitmai agama itu enggak apa-apa dengan ngitmai terus mikir enggak apa-apa tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati wah nanti agama ini pukut karena saya mati kamu itu siapa agama Islam ini enggak pernah dipasrakan kami diurus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri sehingga ketika wali Songo meninggal agama ini tambah kuat sampai sekarang kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main harus izin sana sini sekarang setiap pengajian polseknya datang polresnya datang enggak ada intel enggak ada apa padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alem mana rarem kiai dulu Basim Asari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman saya sering baca juga kitab beliau Risalat Al-Isun Nawal sama kiai sekarang moco terjemah saja kadang salah memahami tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini di kawal dijaga oleh Allah Subhanahu maka kalau dalam cerita tarikh si rohnya Ibnu Isfak itu Tauhid itu penting beliau cerita begini Abduwah Said Abduwah itu namanya Abduwah bin Abdul Muttalib kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Said Abduwah tapi dengan Said Abdul Muttalib dengan Mbahnya karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya yaitu yang disebut Nabi ketika dua bulan kan Abahnya sudah meninggal ya saya baca ya pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah tidak betul dibah atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra terus yang belakang moknya gak soleh aleh soleh aleh sehingga kubu sebelah bilang itu kurafat dan bid'ah coba diterjemah ini coba nanti saya baca bahasa Arab terus di pojok sana bilang soleh aleh soleh aleh pasti kubu sebelah yang liwat wah itu kurafat bid'ah karena ada ke mantra padahal artinya coba sampai baca bahasa Indonesia ketika hamil Rasulullah umur dua bulan abahnya meninggal di kota Abuwa kota Abuwa adalah kota keluarga besar ibunya Syed Abdo kebetulan pas kesana beliau sakit sampai satu bulan dirawat bid'ahnya dimana kalau diterjemah wong itu kitab tarik makanya saya gak tahu yang membid'ah-bid'ahkan tiba itu karena tadi tapi sampai juga ikut salah karena nyenggahi solawatan kok itu jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab kalau sudah terjemah gak bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tarik coba bid'ahnya dimana wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hasim itu kalau diterjemahkan kamu harus tahu siapa nama Muhammad Muhammad punya bahasa siapa Rasulullah Muhammad Abdullah punya bahasa siapa Abdul Mut punya bahasa siapa hasim coba baca gitu di kubu sebelah oh iya iya berhubung untuk baca bahasa Arab wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hasim jadi itu hanya salah baca saja maksudnya salah yang hukumi bukan salah yang baca salah yang apa hukumi Syed Abdullah ini orang yang tawhidnya sangat kuat Syed Abdul Mutalib lebih kuat lagi saya cerita sedikit betapa pentingnya tawhid ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa Ka'bah itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir kures milik orang kures itu ditawan diambil termasuk milik Syed Abdul Mutalib milik Abdul Mutalib terus ketika mau masuk Ka'bah mau masuk Mekah kata-kata Abraha siapa yang kamu tuakan yang kamu pertuan disini oh Abdul Mutalib Abdul Mutalib itu dipanggil itu auranya luar biasa Abraha yang di tempat perkemahnya itu harus duduk di atas karena dia raja itu duduk di atas gak berani sangking wibahannya Abdul Mutalib ini bahannya Rasulullah akhirnya Abraha bilang gini saya duduk di bawah gak mungkin karena saya raja kamu duduk jejer saya gak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kalau disaingin ya sudah santai berdiri-diri kita ngomong akhirnya Syed Abdul Mutalib tadi diomongin gini saya itu gak ingin merusak orang-orang Mekah orang-orang Pures saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi diberakin sehingga saya mau merubahkan Ka'bah tapi dengan damai gak ada perang apa jawabnya Abdul Mutalib lucu gak apa-apa Ka'bah kamu merubahkan silahkan gak apa-apa yang penting untah saya yang kamu cita kembalikan harta saya yang seratus untah kamu cita kamu kembalikan itu Abraha kagetnya bukan main kaget karena kamu itu pemimpin apa tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat ini Ka'bah itu agama kamu pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja malah tanya untah kamu kamu itu gimana apa jawabnya Abdul Mutalib innaliha dalbaiti robban hamahu sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah tapi kalau untah itu milik saya ini urusan saya ini untah jadi jadi innaliha dalbaiti robban hamahu itu tidak milik saya itu ada yang punya ya sudah biar yang punya saja yang jaga itu tidak urusan saya akhirnya untah dikembalikan aman terus akhirnya dia ke Ka'bah Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha Ka'bah ini milik kamu saya mau ke gunung mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Abdul Mutalib bilang ke umatnya waya komi ayo kita ke gunung melihat mafa'ala robbuna apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan jadi santai saja santai terus Abdul Mutalib naik gunung sama orang-orang Quresh Abraha datang mau merusak Ka'bah terus terjadi alam taruh kaifa fa'ala robbuka biasa bilfil itu melihat dan betul Ka'bah dijaga Allah Islam juga gitu ketika Islam dikoptasi Uni Soviet semua ulama semua wali perasanya nunggu kehancuran Uni Soviet karena pasti agama ini dijaga Allah saya setiap sholat setiap munajat kata ketika baca Rabbana la kalhamdu mil'usamawati wa mil'ul arti dulu saya iskal iskal itu janggal ya Allah engkau yang layak dipuji yang pujian itu memenuhi langit dan bumi pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak tapi masya Allah ketika saya datang di Korea bumi ateis ternyata disana banyak medjid banyak tasbih bahkan ada sakduna disana karena Allah sudah menghentikan lakal hamdu mil'usamawati wa mil'ul arti dan sekarang nyata semua bumi ateis bumi apa saja ada tasbihnya ada tahmidnya makanya sotaqawwahu al-adhim ketika menghentikan sanurihim ayatina fil'afad waladhi arsalah rasulahu bil'udha dinil haqqini firahu ala dini mulih makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmai tapi gak boleh kamu pikir atau dibaliklah khidmah maka memikir tapi gak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean saya juga gak rito agama kok diurus orang-orang kayak gini kayak apa nasibnya jadi ini penting karena rata-rata kiai alim itu gak jelas terus oleh orang-orang yang gak pernah ngaji itu wah ini gak jelas gak tegas Islam itu harus tegas maksudnya tegas itu kayak apa tegas itu di wilayah kita kalau istri kamu mau diperkosa orang itu boleh tegas itu wilayah kamu tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah subhanahu wah ta'ala kita gak pernah tahu bahkan yang sudah Islam saja nyon sewu itu gak ada jaminan mati husnul kita tahu dalam sejarah sa'labah itu dapat gelar khama matul masjid merpatinya masjid tapi kita tahu akhirnya sa'labah itu apa su'ul khotimah sampai dalam Islam selalu diajarkan jadi kalau kita sendiri saja masih ingin ingin selalu khusnul khotimah gak ada ruang untuk mudah menfonis orang makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita-kita semua ini mengkhidmai hadal kaun dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim nah soal kalau yang sama yang harbi menyerang kita ya kita ya tarung kalau artinya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang kalau enggak ya habis seperti kita lakukan ketika diserang Belanda Belanda tapi ketika mereka musta'man dhimi mu'ahad orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai sebagaimana yang dilakukan Rasulullah s.a.w. ketika berdamai dengan kafir kures yang dipimpin Suhail bin Amr Masyur itu dalam tari sehingga ceritakan Siti Nali ini pernah konflik sama orang Khawarid kata Siti Nali ya sudah lah namanya kita musuhan kita enggak usah ketemu pakai mediator kata Siti Nali kata orang Khawarid ini apa-apaan kok butuh mediator enggak ada Qurannya enggak ada hadisnya kira-kira kalau Siti Nali orang Jawa enggak ada apa enggak tahu walhasil Siti Nali akhirnya baca ayat jika suami istri tengah konflik maka yang keluarga suami kirim mediator yang keluarga perempuan juga kirim terus kata Siti Nali kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator akhirnya lalu mediatornya siapa kata Siti Nali ya siapa saja yang penting baik ditunjuk seseorang diprotes sama orang Khawarid ini orang enggak kredibel terus Siti Nali marah-marah Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang bahkan orang itu kafir yaitu Sulhul Huday Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir makanya ini menunjukkan bahwa musho lah khah ma'al kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara berbang berbangsa kamu enggak usah meragukan reputasi NO ketika dulu kafirnya kafir harbi zaman Belanda bahasin fatwa jihad jangan kira enggak tegas kita tegas sekali justru kita yang punya masa lalu tegas tapi kepada siapa dalam konteks apa baca karena kalau bisa biasa kalau enggak bisa malu ya sudah enggak usah enggak usah enggak usah baca kalau kamu punya satu metode ilmiah metode dakwah kamu harus siap karena pasti ada yang menentang yang menentang itu ya mulai orang soleh enggak soleh orang macam-macam jadi kalau sudah punya manhad memang dari awal harus siap apa ditentang jadi misalnya BBNU punya kebijakan apa ya sudah siap saja dibully itu pasti itu karena enggak ada manusia semua suka semua benci kata beliau jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatanil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi nebo-es Islam jangan ketika simpatik dianggup gak teg gak teg saya masih ingat betul dawe bahmun hak sekseni kata beliau saya masih ingat kalimatnya sekseni akurat tegas itu berdasar ayat karena potensi sosial itu bisa rubah orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan terus kamu ambil sikap tegas dalam sesuatu yang gak stabil seperti ini lalu tegas itu kan gak pada tempatnya makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa asayu menowo-menowo asawahu ayyaj ala bainakum wabina ladhina adaitum minhum mawadda bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawadda kamu gak mawadda itu saling mengasihi kamu gak usah tanya wawahu kodir kata Allah karena Allah mampu jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa asa karena masalah sosial ini semuanya asa yang pernah tahu siapa bisa saja sekarang saya roi suriah nanti SK nya gak turun lagi tapi saya gak apa-apa bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan gak apa-apa bolak balik gak apa-apa saya gak akan kecewa karena ma'asa Allah kata ma'alam biasa alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati